Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Ketemu lagi sama saya Khoyrul Masih di channel Yuk cari tau Oke Sobat Di kesempatan kali ini Saya mau berbagi lagi Sebuah informasi Terkait kartu pekerja lagi ya Yaps Ini terkait survei 150k itu nilainya ya Atau survei ke satu Dengan insentif 150k Kartu pekerja sudah muncul Ada yang tulisannya 12 hari lagi 9 hari lagi Bahkan ada yang sudah muncul sekarang juga Tergantung kapan pencairannya Teman-teman pertama itu keluar Banyak dari teman-teman Katanya menghitungnya itu Berdasarkan insentif kedua ya Padahal enggak Nanti akan saya buktikan bahwa ini Tidak terkait insentif kedua Atau bahasa lainnya itu Nggak ada kaitannya Bahwa insentif kedua muncul Baru insentif tambahan ini akan keluar Jadi selama insentifnya Teman-teman pernah keluar Atau sudah keluar Baik insentif ke satu atau kedua Maka ini akan nyusul Karena ini akan serentak dari Seluruh peserta Namun munculnya ini Ngikutin kapan terakhir Insentifnya kalian muncul Nanti akan saya tunjukkan Bukti dari hal tersebut ya Oke Sebelum lanjut Saya sarankan kepada teman-teman Yang baru aja gabung Atau baru aja Nemu channel ini Silahkan support dengan klik tombol subscribe Serta diaktifkan juga loncengnya ya Oke Kita langsung lanjut Kalau teman-teman perhatikan Di tampilan layar ini Oke pakai pen aja deh Disini ya Ini muncul keterangan kayak gini Kawan-kawan Survey 1 Evaluasi kamu akan muncul di dashboard Dalam waktu 12 hari Terus kalau teman-teman lihat Atau teman-teman Ibaratnya cek ya Ini beda-beda Sudah sekali ya Nah ini nilainya Waktu 12 hari ini kawan-kawan Ini kan 12 hari ya Ini beda-beda Ini yang menentukan waktunya 12 hari Ini didasarkan pada Ibaratnya Kapan teman-teman Yelesaikan pelatihan ya Nah setelah teman-teman Yelesaikan pelatihan Kan nanti akan muncul Waktu untuk jatuh pencairan Dan Kemudian setelah itu Akan cair gitu teman-teman ya Nah setelah cair itu Maka akan muncul Surveinya dihitung dari Waktu pencairan tersebut Semakin cepat pencairan pertama Maka Surveinya akan semakin cepat Keluar Oke buktinya gimana Yuk kita simak lagi Atau kita simak langsung Tampilan dashboard Beberapa teman kita Saya keluar dari sini dulu And discard Oke Kita tampilkan Miliknya teman kita ini dulu ya Perhatikan teman kita yang satu ini Ini survey ke satunya Munculnya muncul dalam waktu 12 hari Seperti tampilan tadi teman-teman ya Waktu 12 hari ini muncul Kalau kita lihat disini Ini teman kita itu gelombangnya Gelombang 13 Atau gabungnya itu sekitar 6 Maret Untuk berhasil Ini sekali daftar langsung berhasil Kemudian Kalau dilihat dari status pencairannya Ini sudah dua kali transfer Ini ada dari teman-teman kita Banyak sekali Mengatakan bahwa Setelah dua kali berhasil Incentive itu masuk Barulah keluar namanya Kayak gini ya Survey 1 Hal ini bisa terbantahkan Dengan bukti berikut ini Teman kita satunya lagi Yang disini Namanya Mbak Hati Ini survey ke satunya muncul Dalam waktu 29 hari Ingat ya Beda sama yang pertama tadi Ini 12 hari ya Yang satunya ini 29 hari Nah Sekarang teman-teman perhatikan Ini gelombangnya Gelombang 15 Gabungnya 18 Maret 2021 Ini tiga kali gagal Dua kali gagal Kemudian yang ketiganya berhasil Nah Ini lihat Ini kalau dilihat dari Berhasil transfernya Ini baru satu kali berhasil Atau insentif pertamanya Baru masuk 10 April Atau jadwalnya hari ini Ibaratnya ya Kemarin lah Kemungkinan kemarin ini baru cair lah Atau baru masuk Nah tapi disini udah muncul 29 hari Artinya Gak ada kaitannya sama Pencairan kedua Baru insentif Atau survey ke satu ini muncul Selama ini dari pusat Dimunculkan serentak Maka akan dihitung dari Kapan terakhir kali Bukan terakhir kali ya Kapan Insentif pertama itu cair Kayak gini Insentif ini berhasil Ditransfer Maka otomatis akan muncul Jadwal survey ke satu Jadi gak ada kaitannya lagi Sama dua kali dulu Kayak tadi ini ya Kalau kita lihat Dua kali kayak gini Barulah dia ditransfer Tidak teman teman ya Oke Jadi kayak gitu teman teman Mudah mudahan Ini bisa Menambah wawasan teman teman Karena banyak sekali Yang beredar Oh dua kali dulu Baru nanti muncul Tidak Selama teman teman Udah menyelesaikan pelatihan Terus udah mendapatkan Insentif pertama kali Siap siap aja Di tampilan dashboardnya Kalian akan muncul Seperti ini Survey Satu evaluasi kamu Akan muncul di dashboard Dalam waktu Bla 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 Oke teman teman Jadi kayak gitu ya Mudah mudahan Ini bisa Menambah wawasan teman teman ya Oke Jadi Saya ingatkan sekali lagi Bahwa ini Serentak Jadi teman teman punya Pasti juga udah ada Selama teman teman Udah pernah Berhasil Statusnya Di Bagian insentif Atau di kolom insentif Kayak gini ya Dashboard.prakerja.go.id Karis miring Insentif Bagi yang udah Pernah berhasil kayak gini Udah pasti itu Bisa Muncul Jika gak muncul Bisa tulis di kolom komentar Supaya kita cari Solusinya sama-sama Oke kawan-kawan Mudah-mudahan Informasi simple ini Bisa bermanfaat Kepada kalian semua Saatnya bermanfaat Jangan lupa Like-nya Comment dan Share ke yang lainnya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax